Intro Semua kontestan turnamen Euro 2024 akan saling memamerkan jersi kebanggaan. Timnas Inggris tampil elegan dengan balutan seragam kandang dan tandang besurutan Nike. Sementara timnas Jerman juga gak mau kalah memamerkan jersi buatan Adidas. Timnas Belgia juga disorot karena memakai motif ketupat lebaran di jersi edisi Euro kali ini. Kylian Bape dan kawan-kawan malah diejek karena memamerkan logo mangkok mie ayam di seragam kebanggaannya. Siapakah negara yang punya jersi terbaik di Euro 2024 kali ini? Timnas Inggris Jersi timnas Inggris di Euro 2024 juga wajib disorot karena punya desain yang elegan banget. Untuk jersi kandang, warna putih masih menjadi andalan dengan corak seperti ukiran rajut. Nike juga menambahkan aksen jaris biru navy di bagian samping jersi kandang. Untuk kerahnya menggabungkan model V dan polo yang dibalut dengan warna biru magenta. Di belakang kerahnya ada detail bendera Inggris dengan warna navy, biru, dan merah marun. Sementara jersi tandangnya juga didesain dengan gaya minimalis memakai warna ungu. Uniknya Nike menggunakan warna emas di bagian logo tiga singa pada jersi tandang ini. Sementara di bagian samping ada tambahan corak garis warna-warni. Mata netizen langsung berbinar-binar melihat kombinasi camik dari jersi kandang dan tandang timnas Inggris. Mereka bahkan siap mengoleksi jersi ini, gak peduli berapapun harganya. Timnas Belgia Berikutnya ada timnas Belgia yang memilih warna merah marun di jersi kandang. Namun warna ini terlihat lebih segar dibanding seragam kandang setan merah sebelumnya. Adidas menghiasi bagian depan jersi kandang ini dengan corak mirip ketupat lebaran. Sementara di bagian bawah ada tambahan ukiran garis emas untuk menambah kesan klasik. Untuk bagian kerah, Adidas menggunakan model v-neck berwarna kombinasi merah marun dan hitam. Di bagian belakang ada detail angka 1985 yang menandakan tahun berdirinya timnas Belgia. Jersi tandang setan merah juga punya desain yang keren dengan warna biru sayan. Warna ini dipilih untuk menghormati Herje, seorang kartunis asal Belgia yang membuat komik tintin. Adidas memilih model kerah yang berbeda untuk jersi tandang dengan model polo. Seragam tandang ini juga punya ukiran garis tiga berwarna putih di bagian lengan sebagai ciri khas Adidas. Timnas Portugal Timnas Portugal bakal tampil kece di perhelatan Euro 2024 mendatang. Digandeng oleh Nike, jersi home squad selekau dirilis dengan tampilan klasik. Merah masih menjadi warna utama dengan kombinasi hijau dan hitam. Warna kombinasi ini diletakkan pada sisi kerah dan bagian tepi lengan. Desain ini dipersembahkan oleh Nike untuk mempertahankan identitas Portugal. Sementara itu, jersey away tampil dengan warna berbeda dari yang sebelumnya. Apparel asal Amerika Serikat menghadirkan warna dasar putih dengan corak biru yang mencolok. Corak ini dibuat dengan model Aju Zelo style dengan efek kumuh. Aju Zelo sendiri merupakan nama ubin atau keramik khas Portugis dan Spanyol. Desain ini dibuat untuk mengangkat citra budaya asli yang ada di negara Portugal. Tim Nas Jerman Berikutnya ada Tim Nas Jerman yang masih akan menggunakan apparel lokal yakni Adidas. Kerjasama keduanya dipastikan akan berakhir pada 2027 mendatang. Meski begitu, Adidas tetap berkomitmen memberikan yang terbaik di sisa kontrak. Squadder Panzer bakal tampil elegan dengan tetap mempertahankan warna dominan putih. Jersi ini didesain dengan kombinasi warna hitam, merah, dan oranye pada sisi bahu. Strip hitam juga ditambahkan pada bagian perut di sisi kanan dan kiri untuk menambah kesan mewah. Model desain ini dibuat untuk memperlihatkan identitas bendera Jerman. Sedangkan untuk jersey away dihadirkan dengan warna kombinasi antara merah muda dan ungu. Adidas membuat desain dengan gradasi yang nampak di sisi depan baju. Jersi ini dibuat dengan modal inspirasi dari jersey der Panzer pada tahun 1994. Seragam Tim Nas Jerman di Euro 2024 ini bakal semakin ikonik karena sosok Toni Kroos. Pasalnya, jersey ini akan menjadi saksi berakhirnya karir sang gelandang bersama der Panzer. Tim Nas Spanyol Tim Nas Spanyol juga gak mau kalah dengan rilisan jersey home berwarna merah. Warna ini bikin seragam kandang La Furia Roja semakin menyala. Di bagian samping ada aksen garis kuning yang cocok dipadukan bersama warna merah. Untuk bagian kerah, Adidas menggunakan model onek dengan detail bunga matahari di bagian belakang. Sementara, jersey tandang memakai warna kuning yang punya filosofi mirip sinar matahari. Kerah model V menambah kesan estetik dari seragam tandang La Furia Roja. Adidas juga menambahkan warna biru laut dan warna merah di setiap sisi jersey. Seperti biasa, apparel asal Jerman ini juga menambahkan ukiran tiga garis berwarna biru laut di bagian bahu jersey ini. Tim Nas Perancis Nike bakal membuat Tim Nas Perancis tampil berbeda di ajang Euro 2024. Apparel asal Amerika Serikat ini meninggalkan warna biru navy yang sebelumnya digunakan untuk jersey kandang. Dalam perilisannya, jersey pasukan Le Bleu menggunakan warna biru terang. Warna putih dan merah ditampilkan di bagian kerah untuk menambah kesan klasik. Desain kerah baju ini menggunakan model unik V-Offset sebagai terobosan baru. Sementara untuk jersey kandang, baju menggunakan warna utama putih. Akan tetapi Nike juga menambahkan strip tipis biru tua dan merah di sisi kanan dan kiri bagian depan baju. Berbeda dari jersey home, kerah seragam kandang didesain dengan model onek. Uniknya ada kesan mewah di bagian logo FFF yang dibuat lebih besar dan menonjol. Sayang hadirnya logo tersebut membuat seragam ini banyak dikritik oleh banyak orang. Netizen bilang desain logo ayam FFF ini malah terlihat seperti logo mangkok mie ayam. Tim Nas Belanda Tim Nas Belanda kembali hadir dengan jersey yang menggunakan warna utama oranye terang. Dari segi desain, Nike membuat seragam ini terlihat sederhana dan modern. Warna oranye ditampilkan dengan corak garis vertikal yang bentuknya dibuat berantakan. Lalu dipadukan dengan warna biru nevi yang tampak pada bagian kerah, lengan, dan samping. Model ini dibuat untuk menonjolkan ciri khas negara Belanda dikemas dengan desain terkini. Sementara itu, seragam tempur untuk kandang sangat berbeda jauh dari jersey kandang. Nike membuat robosan untuk menyajikan biru tua sebagai warna utama. Model baju dibuat dengan sedikit motif kotak-kotak yang ditaruh pada posisi abstrak. Warna utama tetap dipertahankan pada sisi kerah dan lengan bagian depan. Jersi ini sendiri sudah digunakan oleh skuad oranye pada laga uji coba kontra Skotlandia. Timnas Denmark Berikutnya ada Timnas Denmark yang tidak mau kalah dalam urusan desain baju. Jersi pasukan Dynamite disponsori oleh apara lokal yakni Hamel. Meski menggunakan apara lokal, desain baju home Denmark tidak kalah dari apara lain. Merah digunakan sebagai warna utama untuk menonjolkan ciri khas negara. Seragam ini menampilkan efek mengkilau karena motif abstrak yang terdapat di seluruh bagian. Warna putih digunakan sebagai kombinasi agar bajunya tidak terlihat monoton. Kombinasi ini diletakkan pada bagian bahu, gerah, dan tepi lengan baju. Untuk jersey tandang dirilis dengan warna putih yang dipadukan dengan merah. Secara sekilas, desain jersey away memang sama-sama menggunakan motif pola pixelated. Namun Hamel membuat perbedaan pada bagian kerah yang dibuat dengan kerah polo. Dengan tampilan-tampilan yang kece dari para kontestan Euro 2024. Jersi manakah yang punya desain terbaik? Terima kasih telah menonton!